Hai JT Lovers, kembali lagi di channel Youtube JT Indonesia Kali ini JT kedatangan barang baru nih Disini ada charger JT E11 Disini semua adalah tipe charger E11 Charger JT E11 terdiri dari 2 warna Yaitu warna hitam dan warna putih Dan ada beberapa pilihan daya ya teman-teman Dari yang sebelah sini, dia yang paling kecil Disini dayanya di 20W Ada 2 warna, hitam dan putih Lalu selanjutnya di 35W Selanjutnya ada di 45W Dan yang terakhir 65W teman-teman Perbedaannya kenapa dia warnanya hitam seperti ini Karena dia yang pertama dayanya yang paling besar ya teman-teman Terus yang kedua, kalau yang 20W sampai 45W Dia cuma disediakan dual output aja Jadi isinya ada USB A dan Type C teman-teman Lalu yang 65W dia sudah triple output teman-teman Jadi terdiri atas USB A dan 2 Type C teman-teman Penasaran dengan produknya? Simak video ini sampai habis Kita akan bandingkan dari 2 tipe ini ya teman-teman Jadi yang pertama dia yang paling rendah di 20W Dan yang kedua dia paling tinggi teman-teman Yaitu yang 65W Di packingnya disini ditulis keterangannya teman-teman Kalau dia yang 20W ada tulisan keterangannya maksimal output 20W teman-teman Sedangkan yang 65W akan ada tulisan 65W teman-teman Lalu di bawah sini ada keterangan output total Untuk yang 20W dia masih dual output ya teman-teman ya Dan untuk semua charger A11 dia sudah support power delivery Power delivery yaitu pengisian 5 kali lebih cepat daripada pengisian biasa teman-teman Lalu selanjutnya di multi protect teman-teman Untuk multi protect ini proteksi Chargernya ya teman-teman ya Di samping sini juga sudah tertera beberapa proteksi pada charger A11 Ini sama ya Dua-duanya juga punya proteksi Lalu kita lihat di belakangnya disini Bagian belakang Untuk yang 65W disini sudah tertera notebook compatible teman-teman Jadi untuk yang 65W dia sudah compatible untuk pengisian laptop ya teman-teman Lalu kita lihat di belakangnya disini Untuk yang pertama dia charging for 2 Untuk yang 65W dia charging for 3 Jadi dia punya 3 output untuk yang 65W Sedangkan yang 20W cuma 2 output ya Untuk beratnya sendiri dari yang 65W Disini keterangannya 105 gram Sedangkan yang 20W dia hanya 51 gram Jadi 2 kali lipat lebih ringan yang 20W daripada 65W ya Dan satunya untuk alokasi daya yang dialirkan Disini sudah ada keterangannya spesifikasi jelas ya teman-teman ya Untuk output type C dia keluarnya berapa watt Untuk USB-A berapa watt Dan jika dipakai semuanya dia mampu meluarkan daya sampai berapa watt disini Semuanya sudah jelas teman-teman Oke tanpa lama-lama lagi kita coba unboxing produknya ya Dan tentu saja untuk semua produk GT Dia sudah pasti garansi 2 tahun rusak ganti baru Tukar dengan sepuasnya teman-teman Oke kita lanjut saja untuk unboxing produknya ya Dalam satu paket penjualan teman-teman akan dapat user manual Atau buku panduan serta kartu garansi ya teman-teman Seperti ini Kartu garansi Dan juga produknya ya teman-teman Jadi cuma dapat 2 itu aja Dapat charger-nya dan juga buku panduan serta kartu garansi ya Oke ini dia untuk charger-nya ya teman-teman Untuk yang 65W dia jauh lebih besar Ya perbandingannya segini teman-teman Untuk yang 20W dia cukup kecil teman-teman Cukup compact Nah ini dia perbandingannya ya teman-teman Untuk yang 65W sudah ada tulisannya disini ya Pasti 65W sedangkan yang 20W dia lebih kecil perbandingannya Nah perbedaan yang kedua Dia outputnya ya teman-teman ya Untuk yang 65W dia sudah triple output dengan USB-A dan 2 type C teman-teman Sedangkan untuk yang 20W dia masih dual output dengan USB-A dan 1 type C teman-teman Untuk alokasinya, untuk alokasi dayanya bisa dilihat juga di samping sini ya teman-teman ya Backing juga ada tadi, di packagingnya juga ada Jadi disini juga ada teman-teman Jadi jika menggunakan type C to type C disini saya bacakan sedikit ya teman-teman ya USB-C yang pertama atau C1 yaitu yang paling atas ya teman-teman ya C1 Dia maksimal outputnya di 65W jika dipakai sendiri teman-teman Jika dipakai dua-duanya antara USB type C 1 dan 2 Dia mampu mengeluarkan daya 45W maksimal teman-teman Jadi kalau dua-duanya dipakai dia maksimal outputnya hanya di 45W ya C1 dan C2 Lalu jika C1 dan USB-A C1 dan USB-A dia mampu mengeluarkan daya untuk yang type C nya dia di 45W Sedangkan di USB-A nya dia mampu untuk maksimal outputnya di 18W Oke untuk USB-C 1 dan 2 dia sudah support juga untuk PPS teknologi Yang artinya dia mampu menghantarkan listrik secara maksimal teman-teman Karena beberapa produk pengisian daya contohnya charger Ada daya yang akan terbuang ya teman-teman ya Untuk PPS teknologi dia memaksimalkan daya yang terbuang tersebut untuk pengisian secara maksimal teman-teman Untuk yang 20W dia seperti ini aja ya teman-teman ya Untuk alokasinya dia untuk USB-C nya dia mampu mengeluarkan daya maksimal 20W Sedangkan USB-A nya dia mampu maksimal outputnya di 18W Jika dipakai keduanya USB-A dan USB-C Dipakai secara bebarengan Untuk maksimal outputnya dia hanya di 15W ya teman-teman ya Jadi keduanya dia mampu mengeluarkan maksimal 15W Itu dia unboxing dan review singkat seputar charger JT-E11 series Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa tulis di kolom komentar atau hubungi nomor di bawah sini teman-teman Saya Eka pamit dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Dadah 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 tak Dadah Dadah